assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel selamat ada Alhamdulillah ketemu lagi dengan video saya yang terbaru ya video kali ini masih mereview nih nah kali ini saya tidak mereview susu permula ya tapi saya mereview salah satu peralatan atau mungkin kebutuhannya sekarang menjadi kebutuhan untuk anak di usia 1-4 tahunan produk ini sangat penting sekali apalagi untuk kita yang selalu berpergian atau mungkin jalan-jalan ke mall nah produknya itu adalah stroller nah kali ini saya mau mereview stroller tapi bukan stroller untuk usia nol ya untuk usia nol sebulan nah sekarang tapi stroller ini adalah untuk usia yang sudah usia duduk yang siapkan bulan sampai yang katanya nah stroller ini sangat viral ya karena harganya harganya itu sekitar 200an ribuan nah kemarin tuh di tiktok pas tutupnya tiktok itu kita bisa mendapatkan harga di bawah 200 ribuan ya nah yang paling penting ini gimana sih kekuatan si stroller ini katanya sih bisa usia enam bulan sampai lima tahun nah kemarin tuh sepak kayak nah kebetulanku ini adalah usianya sekitar empat setengah tahun ah gimana penggunaan stroller ini bagaimana bahannya kekuatannya untuk anak usia empat setengah tahun yang pernah lewatkan untuk kalian agar tidak salah membeli stroller nah gimana stroll ini apakah murahan tapi murah tapi bagaimana kualitasnya apakah murah dan kualitasnya tidak bagus atau bagus nonton videonya sampai selesai video ini jangan lupa untuk subscribe like comment dan share ya agar sekalian selalu update video-video terbaru dari saya terutama masalah produk-produk baby maupun sampai anak ya oke jangan lupa untuk subscribe next video nah ketika beli stroller ini kita akan mendapatkan dalam bentukan kardus ya nah ini ada kanopi kemudian ada strollernya sendiri nah stroller sendiri ini ukurannya agak cukup kecil sebenarnya ya jadi sebenarnya ini cocoknya untuk usia badan itu di usia dua tahunan ya apa tiga tahunan nah untuk stroller ini sendiri bisa menampung sampai 35 kg ya kebetulan kuin beratnya masih 14 kg ya nah stroller ini ada beberapa macam warna ada warna pink warna coklat hitam dan biru serta putih ya jadi berbagai jenis nah stroller ini sangat viral di tiktok dan harganya kemarin sempat 200an ya nah ini saya beli untuk penggunaan jalan-jalan di malang nanti kalian bisa nonton videonya yang sebelumnya ya nah stroller ini cukup membantu cukup sekali ya dalam penggunaannya nah ukuran seperti ini memang agak kecil ya nah dilipat ke atas kemudian dicaklek untuk beratnya sendiri mungkin sekitar 4 kg-an ya jadi enak dibawa kesana kemari bahannya sendiri terdiri dari plastik dan besi ringan kayaknya atau semacam aluminium ya tapi ini kokoh kok ini bisa ditarik bisa ditarik kemudian bisa dimundurkan juga nah stroller ini sendiri untuk bannya atau rodanya itu kecil ya nah ini untuk pemasangan kanopinya nah seperti ini ya tinggal dicetekin semua nah ini untuk ukurannya sangat pas sekali untuk dibawa jalan-jalan cuma saya tidak respect dengan roda depannya ya karena roda depannya ini sangat kecil dan sangat susah untuk dipakai jalan di bebatuan seperti ini bahannya plastik ya tapi ini tebal kemudian kerangkanya itu dari aluminium atau besi ringan ya seperti ini rodanya pun tidak terlalu besar tapi ini lumayan dipakai ini jalan untuk jalanan mulus dan sedikit saran kayaknya tidak cocok untuk dipakai jalan yang berbatu ya nah sekarang saya mau cobakan ke Queen nah karena Queen tingginya 110 untuk bagian kanopi itu pas di kepala atau melewati sedangkan untuk bagian pegangan itu harus dibuka ya dimundurkan ke belakang karena tidak cocok ya tapi ini oke ya lumayan dipakai untuk jalan sebentar minimal kalau berpergian jauh itu tidak capek menggendong ya nah untuk sepertinya strolle ini memang cocok untuk usia di satu tahun sampai cuma dua tahun atau tiga tahun tergantung ukuran tubuh anak ya nah ini kalau untuk dipakai Queen itu harus dibuka pegangannya agar bisa duduk ini lumayan membantu ya kemarin kami pakai jalan-jalan nah untuk pemakaiannya sudah worth ya sesuai harga 200 ribuan tapi ini lumayan membantu tapi untuk pemakaian jangka lama sepertinya tergantung ya nah ini kemarin kami coba untuk jalan-jalan ya Nah alhamdulillahnya itu jalanannya rata untuk di jati empat ini nah seperti ini ya pemakaiannya nah teman-teman itu dia review stroller murah namun bermanfaat untuk digunakan setidaknya ya terima kasih untuk kalian sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe